Oke sobat calon guru semuanya pada hari ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana caranya kita memindahkan file folder antar akun google ya Jadi misalkan saja disini saya memiliki folder nih saya memiliki folder disini ini mau saya pindahkan ke akun google yang satunya Misalkan saja disini saya pindahkan ke akun google yang akun belajar.id ya Seperti yang katakan kalau misalkan disini saya memakai akun belajar.id untuk menyimpan ya untuk menyimpan file-file saya tentunya disini untuk kapasitas penyimpanannya ini lebih besar ya Misalkan disini ada 100GB sementara kalau misalkan disini saya menggunakan akun biasa itu adalah hanya maksimal 15GB dan disini sudah saya gunakan itu ada 3,93GB Nah sebenarnya untuk kita memindahkan folder atau file dari draft 1 ini draft biasa menuju ke draft akun belajar.id Bisa saja disini kita itu dengan cara unduh dulu Misalkan disini kita sebenarnya bisa dengan cara unduh ya klik kanan kemudian kita unduh download kemudian kita upload kembali ke draft yang satunya Namun tentunya itu nanti kalau misalkan kita unduh itu nanti akan memperlukan waktu lama selain itu juga akan agak ribet juga ya untuk prosesnya Kita unduh otomatis nanti akan menjadi zip nih untuk di bagian filenya Selain itu nanti kita harus mengupload lagi Nah disini kita ada cara tepat mungkin yang lebih cepat recommended bagi teman-teman yang ingin memindahkan file atau folder dari satu akun google Menuju ke akun google yang lain ya Berikutnya disini langsung saja disini caranya itu cukup mudah ya Coba ini misalkan disini ini adalah untuk akun google yang satu ini akun google yang biasa ya Ini bukanlah akun pleasure.id Kemudian saya akan memindahkan file analisis ulangan harian komplit Ini berisi beberapa file ya beberapa file dan juga beberapa folder Nah ini kita akan pindahkan ini menuju ke sini Akun pleasure.id Supaya nanti bisa tersimpan dan kapasitasnya ini masih lumayan banyak ya Jadi caranya itu adalah kita nanti akan masukkan ke sini Tanpa kita unduh ya Caranya disini kita klik kanan Klik kanan pada folder yang mau kita pindahkan Oke ini kita klik kanan disini Kemudian setelah itu kita klik di bagian bagikan ya Kita klik bagikan Kita klik di bagikan Nah selain itu Setelah itu ini kan ini adalah orang yang memiliki akses Ini kan pemilik yaitu saya ya Akun yang ini Akun biasa Ini saya Nah kemudian untuk akun google drive yang nanti akan digunakan untuk menyalin Atau untuk memindahkan Ini kita copy yaitu alamatnya Kita pastikan disini Saya buka disini ini akun google saya yang nanti akan saya gunakan menyalin Klik disini klik di profile ini Kemudian kalian copy Nah ini ya Ini untuk akun-akunnya bukan harus tidak harus akun belajar.id ya Sesama akun google pun bisa ya Oke kita klik disini kita copy Coba kita copy bisa gak nih kita copy ya Kemudian berikutnya kita pastikan disini Oke kita pastikan Oh ternyata disini gak bisa Coba kita tulis manual ya Oke kita tulis manual ini bisa nih Kalau misalkan disini kita Coba gini aja caranya Ini kan akun google nih yang harus kita copy Oke saya copy dari sini Coba saya copy dulu Kemudian kita masuk ke akun google yang tadi Oh ternyata gak ada fitur paste ya disini ya Oke berarti disini kita pastikan saja Kita tulis secara manual ya Tulis manual Coba kita lihat lagi tadi namanya apa nih Oke kita ketikkan sampai ditemukan ya Sampai ditemukan akun google kita Sekali lagi disini bukan hanya untuk akun belajar.id Tapi juga akun google biasa pun juga bisa ya Nah sekali cukup juga kita ingin memindah Apa itu mengurangi beban penyimpanan yang ada di akun google draft kita Nah setelah ketemu seperti ini Kita pilih yang muncul ya Kita klik disini Dengan demikian Setelah itu disini kita pastikan untuk menjadi editor ya Supaya nanti kita bisa menyalinnya Kemudian kita kirim Nah pastikan terkirim Oke sudah terkirim ya Berikutnya teman-teman silahkan buka Yaitu di sini Di akun google yang tadi sudah diberikan akses ya Coba kita reload Apakah disini sudah muncul di Yang dibagikan kepada saya Nah ini sudah muncul ya Nah ini sudah muncul Ini sudah muncul Kemungkinan juga Biasanya itu Pementerian bisa juga Nanti akan mendapatkan pemberitahuan ya Terkadang agak lepas lambat nih Terkadang kita mendapatkan pemberitahuan yang ada di email ya Nah ini Ada pemberitahuan di email Ini ada Folder dibagikan kepada anda Analisis ulangan harian komplit Nah ini Berikutnya disini Kita bisa buka ya Kita bisa buka langsung disini Nanti otomatis kita akan diarahkan menuju ke draftnya Atau mungkin setelah teman-teman berhasil diundang Berikutnya teman-teman bisa Langsung klik di bagian Draftnya Ini ya Di bagian draft Kemudian teman-teman bisa klik di bagian Dibagikan kepada saya Nah seperti ini Nah setelah itu Disini kita Jangan lupa untuk klik Kemudian disini ada berbagai macam fitur Tentunya nanti juga akan bisa kita Kita bagikan kembali Atau mungkin jika kita Nanti untuk Di saling linknya Untuk dibagikan ya Nah apakah nanti kita ingin mengundang orang lain lagi Apakah nanti kita ingin Sesuai dengan keinginan kita Nah kemudian kalau misalkan Teman-teman dari Dari akun google yang pertama Ini ingin Dihapus ya Nah supaya ketika disini Misalkan bebannya udah berat Ini sudah Sudah apa tuh Sudah ingin dihapus Karena ingin dipindahkan ke Drive yang kedua Maka pastikan sebelum kalian menghapus yang ada di Akun pertama Di akun kedua ini Teman-teman harus sudah Mengcopy nya Nah untuk mengcopy nya tentunya Disini kita tidak perlu mengunduhnya ya Kalau misalkan teman-teman ingin mengunduhnya juga bisa Ini kalian bisa Langsung unduh saja Kemudian atau mungkin dipakai Atau mungkin juga nanti akan di Upload lagi atau gimana Kemudian Disini sebenarnya kita Itu bisa untuk Menggunakannya Itu adalah nanti kita buat salinan ya Misalkan saja disini Tadi adalah yang ini Yaitu Analisis ulangan harian komplit Nah ini Misalkan cukri sejasa Kita ambil contoh saja Yaitu disini ya Cukri sejasa ini Saya akan Nanti kita bisa Bisa buat salinan Nah misalkan ini nanti Yang di Drip pertama Masa saya hapus Supaya nanti Yang disini tidak hilang Maka disini kita bisa Buat salinan Nah kita buat salinan Nah demikian Maka nanti Ketika Yang disini Teman-teman Dihapus Yang misalkan adalah Di bagian Cukri sejasa Maka disini nanti Yang disini tidak akan Terhapus ya Nah seperti itu Jadi nanti bisa dicoba Itu adalah untuk Cara bagaimanakah Memindahkan file Ataupun juga folder Antara Google Drive ya Nah ini Bisa juga Ini kalian bisa Pindahkan dulu nih Bisa pindahkan Misalkan disini Dari salinan Cukri sejasa Ini kalian bisa Pindahkan nanti Menuju ke Bagian yang lainnya Nah tentunya Disini nanti Akan bisa membantu Mempercepat dari Pekerjaan kita ya Namun sebelum Teman-teman mencoba Sebaiknya kalian coba Satu file dulu ya Satu file dulu Dicoba Apakah yang disini nanti Ada yang terhapus Atau tidak Kalau misalkan Terhapus Ya nanti Teman-teman harus Buat salinannya Lagi ya Oke demikian Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax